Lima tahun lebih PNS Muarajambi tidak lagi mendapatkan uang makan, tunjangan perbaikan penghasilan, dan tunjangan kinerja daerah atau TKD. Kebijakan ini berhenti di masa kepemimpinan Bupati Muarajambi Burhanuddin Mahir. Namun pada pekan pertama Kailani dilantik sebagai penjabat Bupati, dirinya langsung mengembalikan porsi anggaran ini seperti semula. Realisasi untuk TKD ini telah dialokasikan dalam APBD Murni 2017. Pemkap akan menggelontorkan anggaran Rp56 miliar untuk mencukupi kebutuhan TKD untuk seluruh PNS Pemkap. Kita mengusulkan dalam rencana kuadar 3S penanganan 2017. Satunya adalah anggaran untuk tunjangan kinerja daerah. Kita menghasilkan untuk TNS di jajaran Bupati Muarajambi. Kita mengharapkan nanti dengan adanya TKD ini tentunya kita akan melihat adanya peningkatan disiplin, kemudian peningkatan kinerja. Satu di antara alasan mendasar pengaktifan kembali TKD agar dapat meningkatkan kualitas dedikasi PNS terhadap tugasnya. Kailani juga berharap dengan pemberian TKD dapat mencegah terjadinya praktek pungli di kalangan PNS.